Hai kemudian kita cari file-nya penyimpanannya disini ya kita cari Oke tadi di internal ya kemudian cari di download ya ini klik download Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rahmat amik bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini tolong support ya dengan cara tekan tombol subscribe di video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video aktifkan terbaru dari saya video kali ini saya akan beritahu bagaimana sih cara mengupload file di media pereya Oke ada pun caranya untuk mengupload file di media pere yaitu dengan cara kita download dulu aplikasinya di Playstore ya aplikasinya ada dua teman-temannya yang bisa kita kita gunakan aplikasi yang pertama yaitu ini ya Z high shiver ya Z high shiver ya Nah tampilan aplikasinya seperti ini ya aplikasi keduanya yaitu ini ya teman-teman media pere Hai nanti saja di Playstore media pereya Oke kita tunggu ya kita coba cek nah tapi aplikasinya begini ya teman-teman karena saya udah download kedua-duanya jadi saya tinggal buka ya teman-teman Oke pertama-tama saya ini disini saya akan menjelaskan fungsi aplikasinya ya Nah untuk aplikasi media pere itu fungsinya kita untuk mengunggah file kita ya berupa aplikasi file-nya atau berupa video atau dalam bentuk gambar atau folder atau apapun itu disini fungsinya untuk mengunggah ya atau mau upload ya di media pere nah untuk aplikasi yang ini Z receiver ini fungsinya agar file kita dikompres dalam bentuk windrar atau dalam bentuk yang lain-lain ya Nah di sini kalau untuk di handphone yaitu dalam bentuk zip ya tapi kalau dipindah ke PC atau komputer itu dalam bentuk windrar jadi kalau dalam bentuk windrar berarti aman dari virus ya teman-teman lebih aman ya Nah kita buka aja langsung aplikasi ini ya yang hijau ini nah kemudian kita cari file yang ingin dikompres ya kita klik ini pilih penyimpanannya file-nya di mana ya kita kita coba cari berupa gambar ya kita coba yang gambar aja kita coba cari dulu nah ini kita pilih salah satunya ya ini ya ini ya teman-teman download klik kemudian kita kompres disini kompresnya bisa berupa zip berupa 7z nah atau berupa kompres aja jadi disini kita bisa pilih salah satunya ya saya coba klik yang paling bawah ya Nah di sini teman-teman bisa juga eh berubah untuk kecepatannya ini formatnya bisa dirubah juga zip atau apa kalau teman-teman ingin mengisi pasok juga bisa nih biar lebih aman jadi hanya orang-orang tertentu saja bisa membuka file ini ya kalau jika sudah didownload gitu nah disini saya akan coba kosongkan saja untuk passwordnya nah disini kita nah disini kita apa saja hapus file sumber setelah dikompres kita nonaktifkan ya oke kita menaktifkan terus file sumber setelah dikompres jadi file-nya akan dihapus jika dikompres kalau kita aktifkan ini ya teman-teman jadi kita nonaktifkan aja kemudian klik OK nah ini ya teman-teman sudah dikompresnya dalam bentuk zip jadi kalau di handphone itu terbaca namanya zip tapi kalau untuk di PC atau komputer terbaca dalam bentuk winrar ya fungsinya adalah untuk mengamankan file kita agar terhindar dari kehilangan atau termakan virus ya Oke kita lanjut ke aplikasi selanjutnya ya Oke ini tadi di download ya kita aplikasi selanjutnya itu media fire ya untuk mengunggah file kita yang kita kompres tadi Nah kalau teman-teman enggak menggunakan yang kompres tadi enggakpapa pertanyaannya langsung aja mau enggak Disini ya ke media ver ini juga langsung bisa tapi lebih amannya di kompres ya Spaß Ya gugen kita cari peralayah kemudian klik garis tiga pojok kiri atas kemudian geser ke atas kemudian klik yang ini ya Z RYAN bar ya oke sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman like comment & subscribe video ini Jika ada ingin dipertanyakan Komen aja di kolom komentar di bawah ya Oke kita lanjut Kemudian kita cari file-nya Penyimpanannya disini ya Kita cari Oke tadi di internal ya Kemudian cari di download ya Klik download Oke cari Oke ini teman-teman ya File-nya yang kita kompres tadi Kemudian klik Oke kita tunggu prosesnya ya teman-teman Proses kompresnya ya Nanti ada keterangannya Jika sudah selesai ya di kompres ya Oke kita refresh ya Coba kita tunggu Oke ini teman-teman ya Download 4 zip ya Jadi ini file-nya sudah diunggah Atau di upload ke Mediafire Sudah kita unggah ya Di mediafire Jadi kita tinggal klik Rendam Kemudian kita klik ikon share ini Kemudian Kita Klik ini lagi ya Salin ke papan klik Nah ini Linknya sudah kita Miliki ya Jadi kita buka browser ya Atau teman-teman ingin mengirim ke teman-teman yang lain Linknya jadi dikirim aja ya Linknya ini Linknya yang tadi kita copy ya Pasti aja disini ya Oke kita salin klik ya teman-teman Kita pasti aja linknya di pojok kanan atas ya Karena kita ingin download Bagi teman-teman ingin mengirim linknya Atau menyertakan di kolom deskripsi Video channel youtube teman-teman juga bisa Nah disini kita akan kasih lihat Oke disini sudah masuk ya Tempat kita mendownload ya teman-teman Ini ya Download Empat ya namanya ya Ini untuk mendownloadnya ya Nah jadi disini sudah diunggah ya Di mediafire ya File kita ya Jadi kita klik download Coba kita cek Download lagi Kita cek ya teman-temannya Apakah kita sudah berhasil ya Filenya Kita coba cek ya Oke ini teman-temannya Udah selesai ya Klik Oke kita mau compress lagi ke Bentuk file aslinya Bisa atau Langsung dibuka aja langsung ya Ini kalau mau di compress ya Lagi ke bentuk semula ya Dari awal ya Kalau enggak kita langsung klik aja Oke ini ya Oke kita buka Foto Oke ini sudah berhasil ya Sama kan Ini kita tadi pilih Fotonya Buka Kemudian buka Klik foto Coba kita klik di download ya Pasti ada juga di download di folder kita Dokumen Bukan download Si undu ya Undu Kemudian ini Dia teman-temannya Kita download tadi ya Nah Kalau mau di compress Dalam bentuk file biasa ya Tambahkan aja Angka atau huruf ya Extract Oke Sudah berhasil ya itu teman-temannya Oke kita coba Buka gambar Yang kita ekstrak tadi Oke ini Ini teman-temannya Sesuai namanya yang di atas tadi ya Download GD ya Oke berhasil teman-teman ya Jangan lupa di like Comment and subscribe video ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa pula Di share ke teman-teman yang lain Jika ada yang ingin ditanyakan Komen aja di kolom komentar Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa